Hamas dikabarkan telah meluncurkan serangan lagi sejak pertempuran akhir bulan Mei. Tel Aviv dikabarkan menjadi sasaran hantaman roket dari Hamas, sirine berbunyi hingga terdengar ledakan keras. Mengutip All Star pada 14 Agustus, IDF menyatakan dalam pernyataannya bahwa roket Hamas jatuh di lepas pantai Tel Aviv. Serangan itu sebagai tanda dalam serangan pertama di wilayah metropolitan Tel Aviv dari Gaza sejak akhir Mei lalu. Selain itu, tentara juga menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu pada 13 Agustus, satu peluncuran terdeteksi. Khususnya saat melintasi wilayah jalur Gaza dan jatuh ke ruang maritim di pusat negara Israel. IDF mengklaim bahwa peluncuran roket Hamas itu memicu sirine alarm tapi hanya di daerah berpenduduk yang berada di bawah ancaman langsung dampak roket. Sematas informasi akhir, Hamas sendiri telah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut membenarkan bahwa pihaknya telah meluncurkan dua roket jarak jauh dengan tipe M90 ke Tel Aviv. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.